Intro Masyarakat pemilik hak tanah ulayat di KG Gunung Kembu, Wanui dan Kasui, Kabupaten Tolikara, Papua membantah klaim Gubernur Papua Lukas NMB terkait kepemilikan tambang emas di daerah tersebut. Masyarakat pemilik hak tanah ulayat mengaku tak terima atas klaim yang dinyatakan kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Royreni. Hal itu disampaikan oleh tokoh pemuda Tolikara, Misai Erelak. Menurut Misai Erelak, belum ada diskusi soal pembangunan tambang tersebut, serta hak kepemilikan tanah masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar lokasi tambang pun menyatakan tempat tersebut belum beroperasi. Warga menduga pernyataan Roy hanya menutup perkara korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Hak ulayat sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah. Masyarakat pemilik hak tanah ulayat menegaskan tak sepakat atas klaim Gubernur Lukas NMB. Klaim Gubernur Lukas NMB pun disebut tak berdasar. Sebelumnya, Roy Renning menyampaikan bahwa Lukas NMB memiliki tambang emas di Tolikara. Roy berujar, perkas kepemilikan tambang tersebut bakal segera diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!